Untuk hidup suci di depan Tuhan Ku mencinta firmanmu, ku mau baca selalu Sampai tu bertemu dengan Tuhanku Rupanya Alkitab ini mau ceritakan tentang kasih Tuhan Banyak orang memikirkan bahwa Alkitab itu hanya menceritakan Apa yang harus kita perbuat dan bagaimana kita harus perbuat Kadang ada orang juga memikirkan bahwa Alkitab itu hanya menceritakan orang yang baik Tetapi di dunia ini tidak ada orang yang sempurna baiknya Hanya ada orang satu yang sempurna baiknya Yaitu hanya Tuhan Yesus Makanya Alkitab itu fokusnya perutama hanya Tuhan Yesus Ketika Anda mengenal Tuhan Yesus Maka Anda mengetahui mengenal bahwa Allah itu kasih Maka Alkitab itu hanya mengetahui apa yang Tuhan Yesus lakukan Yesus tidak hanya orang yang sempurna Menceritakan tentang kerajaan surgawi Maka Alkitab itu hanya menceritakan bahwa Alkitab itu Maka Alkitab itu hanya menceritakan bahwa Alkitab itu Maka hari ini kita mau berbicara kepada adik-adik Ada seorang guru Dia sangat khusus Dia berbeda dengan guru-guru yang lain Dan dia melakukan banyak ujijat Ada seorang yang bernama Necodemos Dia juga seorang guru Dia adalah seorang guru Alkitab Tetapi Necodemos merasakan bahwa Ada seorang guru Tapi luar biasa dari dia Yaitu namanya Tuhan Yesus Maka Necodemos yang sudah tua itu mencari Guru yang mudah yaitu Tuhan Yesus Dia bertanya kepada Tuhan Yesus Bagaimana kita baru bisa masuk ke surga Yesus menjawab Kalau engkau tidak lahir kembali Tidak bisa masuk ke radaan surga Jadi Necodemos bertanya Apakah saya harus masuk ke rahim ibu dan lahir lagi Yesus berkata kalau engkau lahir secara tubuh Tubuh Jajmani itu adalah lahir ya Jajmani Kalau engkau lahir dari roh dan air Itu adalah lahir kembali dari roh Maka engkau kalau mau masuk ke kerajaan Allah Engkau harus dilahirkan dari roh dan kebenaran Allah Karena Allah itu sangat mengasihi semua umat dunia ini Maka dia mengaruh dia akan anaknya mengungkap Sehingga semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Tidak akan binasa Melainkan perayaan hidup yang kekal Oke mari kita bisa baca Kalau saya matanya sudah tujuh Jadi ada penyakit retinal baru operasi Kalian bisa baca? Mari kita baca bersama-sama Dua, tiga Karena begitu besar kasih Allah Dan dunia ini Sehingga ada yang telah memperlihatkan anak-anaknya yang kekal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak merasa Melainkan berolah hidup yang kekal Bisa hafal? Bisa Yohanes? Pasal 3 ayat 16 Oh, oh, oh Yohanes? Pasal 3 ayat 16 Oke Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga yang telah mengaruhkan anak yang tunggal Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada siapa? Tuhan Tuhan Yaitu kepada Tuhan siapa? Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan siapa? Tuhan Yesus Semuanya Jangan hanya yang depan ya Suara saya satu Ya, saya mau keliling Bicara setiap kelas Bicara Ya Dan berdiri Oke Mohon kerjasama Dengan suara yang berapa? Pak Guru 54 54 ya Sudah hitung ya Oke Dengan suara 54 Banding dengan saya yang sudah angka 7 Tentunya beda ya Jauhnya harus 7 kali lipat ya Suaranya Oke Saya nanti akan uji ya Siapa yang bisa hafal? Itu Tuhan mencatat di surga Oke Yohanes 3 Pasal Eh Yohanes 3 Ayat 16 3 16 Semuanya betul 100 Suar adik-adik dan pak Guru Oke Yohanes 3 16 Apa? Karena begitu Besarkan si ala asal dunia ini Saya telah mengaruniakan Anak yang tinggal Supaya setiap orang Percaya kepadanya Tidak Binasah Melainkan Memperoleh hidup yang total Oke Kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus Ayat ini sudah tidak asing lagi Salah-salah dikenal semua Yang sudah percaya Tuhan Percaya? Karena kasihnya Saya mau lihat siapa yang benar-benar Sungguh mengikut Tuhan Yesus Tentunya ayat ini Sudah di luar kepala Betul? Oke Siapa yang Sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Anda tangan Siapa yang sungguh-sungguh bisa Hafal tentang ayat ini Saya Oke Ya Tidak main-main di hadapan Allah Saya juga Manusia berdosa Sama Juru saya kecil juga seperti Adik-adik Tidak ada bedanya Tapi saya bertobat Maka Anda bertobat? Sama Oke Ya Saya tidak ada beda dengan adik-adik Hari ini saya demikian Karena saya bertobat Oke Ya tidak ada Saya tidak bisa menertalkan adik-adik Sama persis Mungkin lebih jelek dari adik-adik Oke Ya Yang bisa hafal dengan seratus Silahkan angkat tangan Yohanes Pasal 3 Dengan kita mengagumkan Ya mulai Yohanes Pasal 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Seratus Amin 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 Laki-laki Oke Silahkan Maju Terima kasih Laki-laki Terima kasih.